Indikator bulan Jebans adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan potensi titik masuk atau keluar pada pasar kripto dan forex. Ini terdiri dari tiga garis, 1. Upper Band, garis atas yang menunjukkan dua standar deviasi di atas moving average, biasanya SMA22. Lower Band, garis bawah yang menunjukkan dua standar deviasi di bawah moving average. 3. Middle Band, garis tengah yang biasanya merupakan moving average, contohnya SMA20, cara membaca indikator bulan Jebans, volatilitas, ketika lebar bulan Jebans melebar, itu menunjukkan volatilitas tinggi, sedangkan ketika mereka menyempit, itu menunjukkan volatilitas rendah, titik masuk, entry, dan keluar. Exit harga yang mendekati atau menyentuh Upper Band bisa dianggap sebagai sinyal untuk exit atau jual. Sedangkan harga yang mendekati atau menyentuh Lower Band bisa dianggap sebagai sinyal untuk entry atau beli, trend dan reversal. Ketika harga menyentuh atau melewati salah satu garis bulan Jebans dengan volume tinggi, itu bisa menjadi indikasi adanya trend atau kemungkinan pembalikan trend. Penerapan pada chart kripto dan forex, contoh penggunaan bulan Jebans pada chart bitcoin, kripto, atau pasangan mata uang euro ke USD, forex, volatilitas tinggi, jika bulan Jebans melebar dengan cepat. Itu bisa menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami volatilitas tinggi, titik entry dan exit, misalkan harga bitcoin mendekati Upper Band bulan Jebans dan kemudian mulai turun. Ini bisa dianggap sebagai sinyal untuk exit atau jual. Sebaliknya, jika harga mendekati Lower Band dan mulai naik, itu bisa menjadi sinyal untuk entry atau beli. Contoh penggunaan indikator bulan Jebans untuk menganalisa jual dan beli di pasar kripto, 1. Pembelian, buy, konfirmasi titik masuk, entry, dengan bulan Jebans, jika Anda melihat harga bitcoin atau aset kripto lainnya mendekati atau menyentuh Lower Band bulan Jebans, ini bisa menjadi sinyal untuk entry buy. Pada saat yang sama, pastikan untuk memperhatikan konfirmasi dari indikator atau analisis lain yang mendukung kekuatan tren naik. 2. Penjualan, sell, konfirmasi titik keluar, exit, dengan bulan Jebans, sebaliknya, jika harga bitcoin mendekati atau menyentuh Upper Band bulan Jebans, ini bisa menjadi sinyal untuk exit atau entry sell. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa harga mungkin telah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat mengalami pembalikan. Contoh chart, misalnya, jika Anda melihat grafik harga bitcoin dan melihat bahwa harga mendekati atau menyentuh Lower Band bulan Jebans, dan pada saat yang sama ada indikasi kekuatan tren naik dari indikator lain, ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry buy. Indikator bulan Jebans B merupakan salah satu variasi dari indikator bulan Jebans yang digunakan untuk mengukur posisi harga terhadap bulan Jebans. Nilai indikator ini dinyatakan dalam persentase dan memberikan gambaran tentang seberapa dekat harga saat ini terhadap bulan Jebans. Cara membaca indikator bulan Jebans B, nilai 1, 0, atau 100 persen. Ketika nilai B mencapai 1, 0, atau 100 persen, itu menunjukkan bahwa harga saat ini sama dengan Upper Band bulan Jebans, nilai 0, 0, atau 0 persen. Ketika nilai B mencapai 0, 0, atau 0 persen, itu menunjukkan bahwa harga saat ini sama dengan Lower Band bulan Jebans, nilai 0, 5, atau 50 persen, ketika nilai B berada. Pada 0, 5, atau 50 persen, itu menunjukkan bahwa harga saat ini berada di tengah antara Upper dan Lower Band. Penerapan pada chart kripto dan forex, misalkan Anda memantau grafik harga bitcoin, kripto, atau pasangan mata uang euro, USD, forex, dan menggunakan bulan Jebans B, Overbought. Jenu beli jika nilai B mendekati 1, 0, atau 100 persen, ini bisa menunjukkan bahwa harga mungkin telah mencapai tingkat yang tinggi berdasarkan bulan Jebans, dan bisa menjadi sinyal untuk jual. Oversold, jenu jual jika nilai B mendekati 0, 0, atau 0 persen, itu bisa menunjukkan bahwa harga mungkin telah mencapai tingkat yang rendah berdasarkan bulan Jebans, dan bisa menjadi sinyal untuk beli. Penting untuk diperhatikan, 1. Konfirmasi dengan indikator lain, gunakan bulan Jebans B sebagai konfirmasi untuk keputusan trading. Dan kombinasikan dengan analisis lain seperti RSI, MACD, atau Moving Averages. 2. Management Risiko, tetapkan level stop loss dan take profit yang sesuai untuk mengelola risiko pada setiap trade yang dilakukan berdasarkan sinyal dari bulan Jebans B. Bulan Jebans B membantu dalam mengukur posisi harga relatif terhadap bulan Jebans dan memberikan gambaran tentang kondisi overbought dan oversold. Ini memberikan sinyal tambahan untuk membantu membuat keputusan trading yang lebih baik di pasar kripto maupun forex. Contoh penggunaan indikator bulan Jebans B untuk menganalisa jual dan beli di pasar kripto, 1. Pembelian, buy, konfirmasi oversold dengan bulan Jebans B. Jika Anda melihat bahwa harga Bitcoin atau aset kripto lainnya mendekati atau menyentuh nilai B yang mendekati 0, 0 atau 0 persen, ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar telah mencapai tingkat oversold berdasarkan bulan Jebans. Ini menandakan bahwa harga mungkin telah turun terlalu rendah dan memiliki potensi untuk pembalikan ke atas. Ini bisa menjadi momen yang baik untuk mempertimbangkan entry buy, 2. Penjualan, sell, konfirmasi overbought dengan bulan Jebans B. Sebaliknya, jika harga Bitcoin, kripto, atau aset lainnya mendekati atau menyentuh nilai B yang mendekati 1, 0 atau 100 persen, ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar telah mencapai tingkat overbought berdasarkan bulan Jebans. Ini menandakan bahwa harga mungkin telah naik terlalu tinggi dan memiliki potensi untuk pembalikan ke bawah. Ini bisa menjadi momen yang baik untuk mempertimbangkan entry sell. Contoh chart, jika Anda melihat grafik harga Bitcoin dan nilai B mendekati 0, 0 atau 0 persen, menandakan kondisi oversold, ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry buy. Sebaliknya, jika nilai B mendekati 1, 0 atau 100 persen, menandakan kondisi overbought, ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry sell. Penting untuk diperhatikan, 1. Konfirmasi dengan analisis tambahan, gunakan bulan Jebans B sebagai konfirmasi untuk keputusan trading. Dan kombinasikan dengan analisis lain seperti indikator momentum atau volume untuk keputusan yang lebih baik. 2. Manajemen risiko, gunakan stop loss dan take profit yang sesuai untuk mengelola risiko dalam setiap trade yang dilakukan berdasarkan sinyal dari bulan Jebans B. Indikator momentum adalah alat analisis teknikal yang mengukur kecepatan perubahan harga aset selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dari sebuah tren pasar. Cara membaca indikator momentum pada chart kripto dan forex, perhitungan indikator momentum, indikator momentum menghitung perubahan harga suatu aset dengan cara membandingkan harga saat ini dengan harga beberapa periode sebelumnya, nilai positif. Nilai positif menunjukkan bahwa harga saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya. Ini bisa menandakan kekuatan tren naik, nilai negatif. Nilai negatif menunjukkan bahwa harga saat ini lebih rendah dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya. Ini bisa menandakan kekuatan tren turun, kroses 100 atau 0. Ketika nilai momentum melewati level 100, untuk momentum yang dihitung sebagai persentase, atau melewati 0, untuk momentum yang dihitung sebagai nilai absolut, itu bisa menjadi sinyal perubahan tren yang potensial. Penerapan pada chart kripto dan forex, konfirmasi tren, jika harga bitcoin, kripto, atau pasangan mata uang tertentu menunjukkan tren naik yang kuat dan nilai momentum positif. Ini bisa mengkonfirmasi kekuatan tren. Tersebut, identifikasi pembalikan, jika harga sedang naik tetapi nilai momentum mulai menurun atau bergerak ke arah yang berlawanan, ini bisa menjadi sinyal potensial untuk pembalikan tren. Indikator momentum dapat digunakan untuk menganalisis jual dan beli di pasar kripto, 1. Pembelian, buy, konfirmasi tren naik dengan momentum, jika Anda melihat bahwa harga bitcoin, atau aset kripto lainnya, menunjukkan tren naik yang kuat dan nilai momentum menunjukkan angka positif yang tinggi. Ini bisa menjadi konfirmasi kekuatan tren naik. Ini bisa menjadi momen yang baik untuk mempertimbangkan entry buy. 2. Penjualan, sell, konfirmasi tren turun dengan momentum, sebaliknya, jika harga bitcoin, kripto, atau aset lainnya menunjukkan tren turun yang kuat dan nilai momentum menunjukkan angka negatif yang tinggi. Ini bisa menjadi konfirmasi kekuatan tren turun. Ini bisa menjadi momen yang baik untuk mempertimbangkan entry sell. Contoh chart, jika Anda melihat grafik harga bitcoin dan tren naik yang kuat, serta nilai momentum yang positif dan tinggi, ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry buy. Sebaliknya, jika tren menurun dan nilai momentum negatif tinggi, ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry sell. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.